Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi kita masih bahas kompresi data atau data compression ada alasan utama untuk kompresi data intinya sih untuk mereduce atau memperkecil size dari sebuah file jadi dua alasan umum secara umum ya kompresi data itu adalah kita mungkin ingin saya kasih nomor aja ya pertama mungkin kita ingin save some space following it ya jadi kita pengen di komputer kita atau laptop kita atau device kita supaya hemat gitu ya space penyimpanannya jadi kita perlu kompresi data atau mungkin yang kedua kita pengen ini ketika mengirimkan ya kita ingin save some time with transmitting it gitu ya jadi tidak hanya irit space ya irit memory space tapi juga ketika kita mengirimkan file tersebut kita ingin waktunya lebih cepat seperti itu ya ini tidak akan terlalu sulit karena kenapa bisa memungkinkan seperti sudah kita bahas sebelumnya karena adanya redun dan si data seperti itu ya ya bukan berarti sekarang fasilitas penyimpanan itu udah sangat besar ya ininya ya capacitynya tapi nyatanya juga setiap hari setiap hari kita bisa sampai membuat 2,5 centillion bytes di dunia ya data ya data yang kita buat per hari itu bisa sampai sebanyak itu sekarang ya nah jadi menurut basic concept pada tahun 1950 lalu itu sangat penting ya di kompresi itu sangat penting it was extremely important to save time when transmitting information gitu ya jadi tetap ya data itu harus kita kompresi gitu ya nah disini ada dua jenis atau metode untuk kompresi yang udah pernah dibahas juga di video sebelumnya mungkin saya akan rangkum aja ya bikin petanya aja disini main mapnya disini ada dua metode ya dua metode kompresi nah ini apa saja yang pertama ini ada kompresi loss lossless dulu ya lossless ada kompresi lossless lalu yang kedua ini ada kompresi lossy ya dua metode dari data kompresi itu ada lossless dan lossy nah di kompresi lossless itu ada data yang hilang ya jadi jadi ya bukan data yang hilang sorry datanya dimampatkan ya di perkecil lalu bisa di dekompresi kembali ya ini mungkin ya it's possible because itu ada ini ya ada redundant data ya ada redundant data nah di lossless sendiri biasanya itu digunakan pada text atau program ya yang dimana datanya itu gak boleh hilang sementara kalau lossy itu datanya ada yang hilang jadi ketika kita kompresi untuk lossy ada data yang hilang nah ini saya tulis aja ya di kompresi lossy itu ada data yang hilang dan tidak kembali untuk kompresi lossy makanya untuk kompresi lossy ya ini cocoknya untuk image video audio ya tidak cocok untuk program kenapa karena kalau program kan harus lengkap text juga biasanya harus lengkap ya kayak misalnya anda baca naskah naskah kan harus lengkap gitu jadi kalau dipotong-potong atau ada yang hilang sangat terlihat sama mata manusia sementara kalau image video audio kita gak terlalu bisa lihat perbedaannya kalau ada yang hilang nah jadi dibalik lagi ke lossless ya di lossless ini datanya dapat di ini ya data dapat di dekompresi ya dikembalikan lagi nah ada metode lossless metode nya ya metode untuk lossless apa saja metode untuk kompresi lossless itu adalah run length ya run length and coding terus juga ada hoofman hoofman coding juga ada lempel zip ya atau lempel zip welds yang sudah di diperbaharui diperbaiki dari lempel zip lalu ada seorang lagi namanya welds menyempurnakan itu sementara untuk di lossy sendiri itu yang sering kita pakai ya yang sering kita pakai metode nya itu adalah contohnya nantinya jadinya jpeg atau .mv g untuk video ya audio video ini untuk audionya .mv 3 nah seperti itu ya jadi disini di lossy itu karena dia ada data hilang dan tidak kembali hanya data yang tidak diinginkan yang dihilangkan gitu ya jadi itu cuma only unwanted data be removed nah karena data-data yang ada di audio video dan image kita gak bisa lihat secara detail jadi kita gak akan bisa lihat perbedaannya ya gak akan bisa dilihat can be detected by the human eyes ya or ears seperti itu ya nah itu adalah ringkasan dari pertemuan yang kemarin mengenai kompresi data oke jadi untuk kompresi lossless kita ulang lagi ya untuk lossless original data dan data setelah kompresi dan dekompresi itu datanya ukurannya sama jadi gak ada data yang hilang kalau di lossless sementara kalau lossy ada yang dihilangkan unwanted data be removed gitu ya nah contoh contohnya ini ukurannya di perkecil ya contohnya gimana ya jadi tadi ukurannya diperkecil redunan data itu di remove di dalam kompresi dan ditambahkan lagi saat dikompresi contohnya kita punya ada seperti ini ya AB AB A A kemudian kita bisa lihat disini ada yang berulang ada AB AB nah AB AB ini bisa kita ubah ya ketika kita kompresi ini adalah 2 kali AB oke yang tadinya disini ada 4 karakter dia lumayan menyusut menjadi 3 karakter nah ini tidak boleh hilang AB ini tidak boleh hilang karena nanti ketika kita dekompres ya itu akan kembali lagi menjadi AB AB dan AA ya saya cuman bahas ininya aja ya oke jadi nanti setelah di dekompres informasi awal dan akhirnya akan tetap sama sub indo by broth3rmax